Perasaan saya ketika dikabari sih jadi teringat masa ketika saya sekolah dulu di Australia gitu dan I was not the best student jadi ketika saya mendapatkan award ini agak kaget sih dan senang sih sebenarnya gitu Almarhum ayah saya pernah bilang sebelum meninggal gitu ya Dia paling bangga yang saya pernah lakukan adalah memenangkan Piala Citra di film pertama saya Sedangkan kalau saya sendiri kebanggaan saya ya saya masih bisa berada di industri film ini dengan membuat film-film yang sesuai dengan ambisi saya Sesuai dengan passion saya gitu dan tetap bisa survive selama mungkin kurang lebih hampir 10 tahun dalam industri ini Dan film-film saya juga bisa saya banggakan gitu bisa saya bertanggung jawabkan Film pertama saya waktu itu fiksi international premiere di pusat international film festival Sebenarnya film fiksi itu berniat untuk membuat film yang komersil But it didn't work Jadinya waktu itu akhirnya kita menemukan jalur lain yaitu ke jalur ke film festival Dan disitu saya mulai mengenal dan film kedua yang berjudul What You Don't Talk About When They Talk About Love Adalah film Indonesia pertama yang dikompetisikan di Sundance Film Festival di Amerika tahun 2013 Selain dari itu juga mendapatkan European premiere di Rotterdam International Film Festival Dan memenangkan Nightpack Award sebagai best action film yang ada di festival tersebut Dan film yang sama juga memenangkan Best New Director di Les Palmas International Film Festival What You Don't Talk About When They Talk About Love Berjalan-jalan ke festival-festival film di seluruh dunia Kurang lebih ada 50 film festival Waktu itu di dalam negeri memenangkan Akademi Film Indonesia Dari 4 penghargaan kami memenangkan 3 untuk Best Screenplay, Best Director, dan Best Film Saya memutuskan untuk menjadi seorang filmmaker ketika saya di Australia Waktu itu kan saya buat US 1, saya mengambil media dan sestri inggir, itu major saya Karena komunitas Indonesia yang sangat kuat di Australia, teman-teman saya ada yang mengajak membuat film Dan disitu saya menemukan passion baru dan akhirannya memutuskan untuk mengambil S2 dalam film Jujur di Australia saya belajar menjadi lebih kritis, saya belajar tentang bagaimana saya bisa mengekspresikan diri saya dengan lebih bebas Dan mungkin kalau saya menilai diri saya di lapangan pekerjaan saya, mungkin itu salah satu kekuatan saya Saran mungkin untuk alumni-alumni yang baru lulus dari Australia Akan sangat membantu untuk menemukan teman-teman yang mungkin berada dalam satu perahu Seperti contohnya di Australia Global Alumni Dan disitu mungkin teman-teman bisa saling menimbulkan sebuah network dengan alumni-alumni Australia yang lain Dan bisa bekerja sama dan bisa saling mendukung